Maroko menjadi kesebelasan pertama yang memastikan tempat di babak semifinal. Kesebelasan Singa Atlas menang telak atas Amerika Serikat. Empat pemain berbeda bergantian mencetak gol, dibuka penalti Sulfian Rahimi. Tiga gol lain dibuat pada babak kedua berkat Ilyas Ahumachi, Achraf Hakimi, dan El Mehdi Mauho. Spanyol kemudian menyusul melangkan ke semifinal, skuad La Furia Roja menang 3-0 atas Jepang, dua gol dicetak Fermin Lopez, sedangkan satu gol lagi dibuat Abel Ruiz. Timnas Mesir menorehkan sejarah baru di ajang Olimpiade Paris tahun 2024. Untuk pertama kalinya, tim sepak bola putra mereka berhasil mencapai babak semifinal. Laga Mesir VS Paraguay menjadi perempat final ketiga. Tidak ada gong pada babak pertama, Paraguay kemudian memimpin lebih dulu, Gualdigo Gomez membuat Los Guaranis memimpin pada menit ke-71. Dua menit jelang waktu Norman berakhir Ibrahim Adel menyamakan kedudukan. Pertandingan selama 90 menit berakhir tanpa pemenang, ekstra tim dimainkan, skor juga tak berubah. Adu penalti jadi penentu. Mesir menang 5-4 dalam adu tendangan 12 pas. Laga perempat final terakhir menghadirkan duel Perancis melawan Argentina dibanding tiga laga perempat final lain. Laga ini terbilang minim gol. Hanya ada satu gol yang tercipta yaitu melalui sundulan Jean Villette Mateta. Gol tersebut sekaligus menjadi pembeda antara Perancis dan Argentina. Dalam laga semifinal yang akan dimainkan Senin 5 Agustus 2024, Maroko akan berhadapan dengan Spanyol dan Perancis bertemu Mesir.